S.D. Negeri 10 Lumban Suhisuhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, mendapat atensi serius dari Prof. Yang Sukwon, Ph.D., Pemerhati Dunia Pendidikan dari Korea Selatan, Korsel. S.D. Negeri Tepi Danau Toba, di Kepalai Monitariah Sihombing Seh ini tak jauh dari Kampung Ulos Huta Raja. S.D. Negeri 10 di Kepalai Monitariah Sihombing, STH, ini tak jauh dari Kampung Ulos Huta Raja. Prof. Yang Sukwon sendiri mengakui ketertarikannya dengan Ulos di Huta Raja sebagai budaya Batak, menimbulkan niat mentransfer ilmu proses pelestarian budaya seperti di Korea dan memilih S.D.N. 10 Lumban Suhisuhi sebagai sekolah terdekat ke Huta Raja. Sebagai budaya, Ulos itu sesuatu yang memiliki kehangatan dan cinta. Kami berkeinginan mewujudkan S.D.N. 10 Lumban Suhisuhi sebagai Smart Green School SGC, kata Yang Sukwon saat mengunjungi S.D.N. 10 Lumban Suhisuhi. Rabu, 20.9, bersama Arjon Turnip PHD, dosen Universitas Pajajaran 4 dan Insiniur Mandalasa Turnip Sarjana Hukum, Wakil Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba KMDT, Wakil Ketua Umum DPP KMDT, Mandalasa Turnip SK mengaku bangga dengan atensi Prof. Yang Sukwon terhadap S.D.N. 10 Lumban Suhisuhi. Seandainya ada orang-orang terbaik dari sembilan kecamatan di Samosir seperti Arjon yang menggandeng lembaga maupun perburuan tinggi seperti yang dilakukan Prof. Yang Sukwon. Begitu besar manfaatnya bagi generasi dan perekonomian masyarakat Samosir. Bagaimana cara membuat desirnya? Bayang, bayang, bayang. Y Хотя, sepupan dengan S.D.N. 10 KMDT, bagaimana cara Setelah Kota långa, bada di sini, ini akan membuat pilihan umatnya yang merupakan. Bagaimana cara menyebabkan kета yangред commence? Asi, kamu datang, kamu lihat, kamu adaptasi, kamu melihat, kamu추ah, kamu lihat, kamu sayang. Opinion di sekolah Ya, ketika saya belajar Ia bisa belajar Ini Profesor Kwon Datang dari Korea Institusinya dari pusat nasional universiti Dia Ahli dari Kreatif Untuk tradisional Jadi dia berusaha Dengan melihat keindahan Budaya dan kulturnya Samosir Dia pengen Membuat modifikasi Sehingga ulus itu tidak hanya sebatas Untuk adat Tapi juga bisa Untuk souvenir khusus dari sini Yang mana tadi seperti disebutkan Bisa Ada oleh-oleh pengunjung datang Dan mengkondisikan Sehingga mereka datang kembali Jadi tidak hanya datang sekali Tapi juga untuk Mereka datang kembali Dan juga harapannya Melalui SD ini Apa namanya Dia Pengen mendapatkan eBay yang fresh dari anak-anak Dan ini bisa di Berupayakan untuk Meningkatkan ekonomi masyarakat di sini Dan Secara keseluruhan Nanti Sejauh ini mereka mengajari Anak-anak ini Dan ke depan Berusaha untuk membuat Green School Education Di sini Dengan Melibatkan Teknologi-teknologi Dengan energi terbarukan Sehingga memang Ini untuk Pelestarian Sekaligus juga untuk Pelestarian dukungan Yang mendukung Para wisata Baik terima kasih Pak Arjun Turnip Bapak dosen dari Unpak juga Pak ya Ya ada bersama kita juga Bapak Mandela Saturnip Beliau Beliau adalah Salah seorang pengurus KMDT Yang kebetulan Membidangi Sumber daya manusia Pak bagaimana Tangkapan Bapak terhadap Apa yang dilakukan Prof. Yung Yung ini Pak Baik terima kasih Selamat siang semua Sebagai putra Samaosir Dan juga sebagai Wakil Ketua Umum KMDT Yang Menyampaikan Terima kasih Kepada Prof. Yung Dari Kera Dan juga Kepada Arjun PAD Yang dari Empat Kita berharap Sebagai putra Samaosir Kalau adalah Beberapa Siberti Prof Dan juga Sama Arjun Membawakan Beberapa Lembaga Atau perguruan tinggi Yang bisa Atau yang mau Menyumbangkan Pikiran Atau bentuk Material Atau bentuk Pikiran Ini yang kita harapkan Samaosir Adalah Sembilan Kecamatan Dan ini yang pertama Di SDN10 Yang dibawa Ini Turhombi Kita berharap Juga Minimal Mau Nya Prof Sembilan Kecamatan Kecamatan Ada Satu-satu Mewak Satu Kecamatan Itu Sebagai Percontohan Seperti SDN10 Kita berharap Sebagai putra Samaosir Sebagai Pengurus Wakil gedum KMDT Gimana Salah satu Botonya Adalah SDN Tunggul Kita berharap Juga Beberapa Putra Samaosir Yang sudah Sakses Di perantauan Bisa Membawakan Seperti Prof Kampung Kami Di Samaosir Yang indah Ini Itulah Harapan Kami Sebagai putra Samaosir Untuk Bisa Dibawakan Dalam Program Juga Di Dinas Pendidikan Samaosir Kami juga Mengucap Terima kasih Kepada Ibu Burwombik Pak Sekolah Juga Kepada Dua Kilip Samaosir Dinas Pendidikan Pak Manurung Dan juga Beberapa Kepsekolah Yang ada Di Kecamatan Terima kasih Pak Mandala Saturnik Yang mewakili Dinas Pendidikan Pak Biasanya Kalau ada Bantuan-bantuan Ini ada Hambatannya Apa Hambatannya Terkait Baik Regulasi Atau Bapak Uraikan Baik Terima kasih Bapak Karis Tidak Bisa Dari 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 Kendara Dan Mereka Menerima Bantuan Dan Ini Bantuan Yang kita Terima Luar Biasa Itu Pendidikan Kreativitas Anak-anak Ditingkatkan Kami mengundangkan Terima kasih kepada Prof. Yung atas partisipannya, atas bantuannya sehingga harapan Prof. bisa meningkatkan perekonomian di sekitar Demansuhi ini, itu bisa terlaksana. Dan seperti Pintra Pak Tumlip, kami juga sangat berharap biar ini jangan hanya terjadi di Demansuhi, tetapi di seluruh Kabupaten Samawasir, yang setidaknya mewakili satu-satu kecamatan. Itu harapan kami, dan seperti yang kita dengarkan di Pematerian, itu di tahun ketiga, di Samawasir akan terlaksana secara global pendidikan kreativitas ini. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kabupaten Samawasir, kami mengucapkan banyak dan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Prof dan Ibu Prof dan tim. Terima kasih. Baik, satu lagi Pak Endra. Apa kendala yang dihadapi dunia pendidikan Samawasir dalam menyonsok 4.0 ini Pak, era digital ini Pak, biasanya Pak? Apa kurangnya kebutuhan komputer atau bagaimana? Untuk kendalanya memang betul salah satunya salah persalana di penyelidikan kebudayaan dan olahraga. Dan juga salana internet. Itu sering di beberapa daerah di Kabupaten Samawasir, black spot. Jadi itu memang kendala nasional untuk mengatasinya secara guru-guru yang mencari sendiri di mana titik internet tersebut biar itu tidak terjadi. Itu bisa kita lihat di guru penggerak. Guru penggerak di mana di desa si Tio-Tio tidak ada sinyal. Mereka harus mencari ke tempat yang lebih tinggi untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ender Maru. Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal media delegasi di website www.mediadelegasi.id Terima kasih telah menonton!